Safda TV Al-fawaid Kita ambil fawaidnya Ada lima faidah Ya ada lima faidah Yang pertama Adalah Annal insan Alayhi an yas'ala Amma yushkilu alayhi min amri Dinihi Seseorang itu hendaknya Bertanya Ya atau wajib bertanya Pakainya alayhi Bertanya kepada orang yang berilmu Tentunya ya Tentang permasalahan agamanya Kalau dia tidak tahu Saya terjemahkan Dengan terjemahan bebas Jadi Seseorang wajib bertanya Tentang permasalahan Apa? Agamanya, tentang urusan dinnya Kita kalau gak ngerti Tanya kepada Ulama, tanya kepada ustad Tanya kepada kawan yang Belajar Yang berilmu Ya, yang sudah Tahu sunnah Kalau ada perkara Agama yang kita tidak Tidak tahu Tapi lebih baiknya Tanya memang Bertanya itu kepada orang berilmu Ya Ini yang pertama Yang kedua An-Nahyu'an isti'amali Aniyati ahli kitab Larangan Menggunakan Menggunakan Bencana ahli kitab Ya Ini yang kedua ya Yang ketiga Sesungguhnya Sesungguhnya Apabila tidak ada Berjana Kecuali berjananya mereka Maka boleh Digunakan Setelah apa? Dicuci Setelah dicuci Kenapa ya kawan? Karena kan mereka kadang Makan daging yang haram Daging babi Misalkan Ya Daging apa Gitu yang haram Ya Ini untuk Kehati-hatian Dicuci Gitu Kan kita Tidak boleh konsumsi babi Ya Apakah minyaknya Atau dagingnya Atau tulangnya Apa lagi? Ada yang makan tulang babi Nah Ada yang mengatakan gini Kan yang diharamkan Kan daging babi Lahmatin zir Berarti tulangnya 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 Halal Ini fiki syaitan Halal Ya Nah Masa tulangnya Halal Gara-gara Daging babi Yang diharamkan doang Ini masab tohirinya Keterlaluan Ya Tulang itu sesuatu Yang rendah Yang Maksudnya lebih Utama mana Daging apa tulang? Otomatis tulangnya haram Gitu cara berpikirnya kan? Ulama begitu Bilangnya Jangan Yang diharamkan Dagingnya Berarti tulangnya Enggak Gitu ya Ya Bukan sudah bulunya Sekali antem konsumsi Gak apa-apa deh Ya Maksudnya Maksudnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!